Pemirsa, kita beralih berita Razia di Prabu Mulih. Razia gabungan di bulan Ramadan, TNI, Polri, Diasup, Sama Pol PP dilakukan di perbatasan wilayah Prabu Mulih, Muara Enim. Jur Razia yang melibat ke 159 personil gabungan ini menjaring empat motor yang tidak ada surat menyurat. Razia gabungan Polres Prabu Mulih, Sama Polres, Muara Enim di wilayah perbatasan di bulan Ramadan ini mengurupo ke atensi dari Kapolda Sumsel. Jur Razia gabungan ini petugas kepolisian dibantu TNI, Diasup, Serta Pol PP lebih kurang 159 personil diterjun ke Jur Razia gabungan di Jalan Lintas Lemba. Kapolres Prabu Mulih, AKBP Endro Ariwibowo Ngatoke target operasi Razia ini untuk pengungkapan kasus-kasus ataupun tindak bidana pecah pengendaraan gawak sajam, narkoba serta barang-barang berbahaya lainnya. Malam ini Polres Prabu Mulih melaksanakan kegiatan Razia dalam rangka operasi pekat penyusi tahun 2024. Seiring dengan perintah dari pimpinan Kapolres Prabu Mulih bergabung dengan Polres Muara Enim dibantu teman-teman dari TNI, Padan Ramil kemudian dari Subden POM, Prabu Mulih kemudian dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Hasilnya petugas berhasil ngaman keempat kendaraan roda duo yang tidak bisa nunjuk ke surat-surat serta dilaku ke penilangan. Anggi Perkasa, PAL TV